Assalamu'alaikum, hai hai youtube, balik lagi di channel youtube aku kali ini aku akan share resep masakan yang simpel banget yaitu krengsengan ati ambela ayam ini aku menggunakan bumbu yang instan, jadi biar cepet ya sebelum mulai nonton videonya, please bantu untuk klik tombol subscribe dulu ya nah untuk yang step pertama, ini aku pakai 250 gram ati ambela ayam jadi aku rebus dulu dengan air asam jawa dan daun salam kemudian setelah direbus seperti ini ini aku tambahin juga untuk cabai, bawang putih dan daun salam ini bumbu krengsenganya pakai merek lokal ya, dari kota Mojokerto nah ini ada merica bubuk sama penyedap rasa, gula dan garam nah untuk selanjutnya, kita iris tipis untuk bawang putihnya jadi disini aku memang mau lebih sedap aja, sebenarnya pakai bumbu instan tadi sudah cukup sih tinggal ditambahin daun salam aja nah masih dengan iris-iris, jangan lupa untuk iris kotak-kotak untuk ati ambelannya sesuai selera ya, ukurannya supaya lebih mudah aja waktu makannya selamat menikmati nah kurang lebih seperti ini setelah kita iris apinya kita panasin minyak goreng secukupnya selanjutnya, kita tumis bawang putihnya yang sudah diiris tipis kita tumis sampai sedikit layu ya nah kalau tumisan bawang putihnya sudah agak layu lanjut kita masukkan untuk bumbu krengsenganya ya sama daun salamnya 2 lembar setelah ditumis, kita masukkan juga untuk ati ambelannya yang sudah diiris kotak-kotak tadi ini ngaduknya pelan-pelan ya, soalnya artinya kan gampang hancur jangan lupa terus diaduk supaya tidak ada bumbu yang bosen ini warnanya masih belum kotak ya nanti kalau ditambahkan air pasti kalau pakai capun warnanya akan jadi cantik next step, jangan lupa tambahkan bumbu-bumbunya yang lain seperti garam lanjut gula ini pakai 1 sendok teh gula tegarannya secukupnya aja kita aduk dulu biar nggak gosong selanjutnya kita kasih sedikit air ya yang ini optional ya boleh pakai penyedap rasa atau di skip aja kemudian pakai merica bubuk secukupnya kemudian pakai merica bubuk secukupnya aromanya sudah harum banget nah yang terakhir kita tambahkan cabai ini aku pakai 5 biji cabai kecil supaya lebih seger aja warnanya dan kalau mau agak pedas tinggal dicepus nah kurang lebih seperti ini airnya udah berkurang dan bumbunya jadi semakin agak kental selamat menikmati Alhamdulillah sudah matang tinggal kita patting ya ini untuk tiampelannya nggak bau amis sama sekali soalnya waktu di awal kan kita merebusnya pakai air asam dan daun salam supaya lebih sedap kita taburkan bawang merah goreng ya ini boleh di skip juga nah itu dia resep krengsengan arti ampela dari aku semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya kalau ada tidak saran bisa ditulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe youtube channel aku dan tonton video aku yang lainnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih